Oke, kita mau mereview ini led tipe H4 Gold Series untuk Toyota Kijang Innova ya. Ini fotonya udah diberikan, nah ini dia bilang nanti akan dipoles ya. Headlampnya butek. Ya, jadi untuk Kijang Innova 2005, 2006, 2007 sampai 2009 kalau nggak salah ini. Jadi Innova generasi pertama ya. Oke, ini adalah led H4 tipe Gold Series ya. Versi ekonomis dari tipe JL89. Led ini sangat terang bro, 50W ya. Dan dia real, tidak ngedrop. Pemasangan PNP tanpa perlu Anda beli kabar leset atau tambahan alat apapun. Ini terang banget bro. Ya, 50W dan dia stabil ya. Pemasangan juga sangat PNP, Anda tinggal lepas kakinya. Sudah dilepas, klipkan, pasang karet, kemudian bohlam masuk ya. Nah, di tipe-tipe Innova tahun tua ya seperti itu, karetnya itu terlalu tebal. Jadi ada yang memang harus dicowak atau dipotong. Kenapa? Karena karetnya tebal banget. Beda dengan Innova baru yang karetnya menipis ya. Karena di tahun itu tebal. Saya nggak tahu kenapa. Dan biasanya juga di soketnya itu, bawaan pabrik mobil aslinya dikasih gemuk. Ya, kotor banget. Nah, saya nggak tahu kenapa Toyota Astra pada tahun itu seperti itu ya. Aneh ya. Nah, itu perlu dibersihkan soketnya ya. Supaya nggak belepotan, kebanyakan oli, kebanyakan gemuk. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah tipe Gold Series mempunyai keunggulan bahwa dia pada saat lampu jauh, lampu dekatnya tidak mati ya. Jadi, keunggulannya seperti itu. LED ini bisa di-adjustable arah jam 11 dan arah jam 12. 11 dan jam 12. Anda bisa setting di 11.30 pun oke. Tanpa bayangan gelap ya, udah pasti. Tidak storing juga ya. Tanpa bayangan gelap kita bisa buktikan, nyalakan bayangan gelapnya kecil sekali itu. Tidak lebar karena masih banyak di pasaran LED yang lebih lebar bayangan gelapnya. Tidak storing, udah pasti. Tidak mengganggu kerja radio mobil Anda. Stabil, tidak ngedrop. Iya ya. Udah pasti tidak drop dan dia stabil ya. Ya, kabel sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik dan dia driverless. Anda tinggal cukup colok soket ke soket original. Ya, tanpa perlu Anda beli kabel relayset. Kenapa? Karena banyak yang pada saat dipasang tidak bisa nyala. Nyalanya pada saat posisi high beam saja. Nyalanya pada saat low beam saja tidak bisa high beam. Banyak sekali keluhan-keluhan itu yang saya dengar. Kenapa? Si kok LED bisa seperti itu? Karena Anda membeli LED yang abal-abal. LED yang tidak cocok untuk mobil di Indonesia. Harganya murah? Betul. Kenapa? Karena biasanya itu LED barang reject. Anda belilah Rp90.000 barang reject. Anda merasa, wah senang banget ya. Saya dapat barang murah. Padahal itu barang rusak atau barang reject. Ya, seperti itu. Ada LED harga Rp200.000. Anda beli. Anda senang banget. Nyala memang. Tapi tidak bisa high beam atau nyalanya aneh. Anda senang. Yang jual lebih senang lagi. Karena kenapa? Mereka buang barang. Seperti itu. Nah, kalau Anda mau membeli LED yang bagus, belilah LED yang ada harga, ada kualitas. Kalau Anda uangnya belum ada, ya Anda nabung dulu. Sabar. Anda kumpulkan. Nah, kemudian Anda beli barang yang bagus. Anda sekali beli, pakai, aman, enak. Tidak usah beli alat-alat apapun lagi. Kecek bengek. Seperti itu. Seperti biasa, LED ini mereknya adalah Junki Wenas Juregan Lampu. Kita tidak mengeluarkan LED yang abal-abal atau mengeluarkan LED yang istilahnya produk jelek lah. Produk reject apa segala macam tidak. Karena LED kita berkualitas dan ini sebenarnya merupakan desain ketiga ya. Dari LED kita yang ada tipe Cree XHP 52nd Generation, tipe JL45, nah kemudian tipe Gold Series. Anda bisa lihat reviewnya di video-video saya sebelumnya. Kalau Anda mau bertanya lebih lengkap, kenapa sejarah LED ini tipe Gold Series muncul, Anda bisa WhatsApp saya. Nanti kita berikan link-nya untuk Anda bisa tonton. Oke, tipe H4 Gold Series untuk Kijang Innova 2005-2006, generasi pertama. Pemasangan sangat BNP ya. Hati-hati produk palsu di online shop mengatasnamakan Junki Wenas Juregan Lampu yang original. Terdapat logo embossed Junki Wenas di LED-nya nih. Ada ya. Oke, Anda akan mendapatkan kartu seperti ini. Jika Anda mau order, Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Mau Bukalapak, Tokopedia, Shopee juga, it's okay. Silahkan Anda WhatsApp dulu, nanti kita berikan link-nya untuk Anda bisa order di online shop. Ya, H4 Gold Series versi ekonomis dari JL89, 50 Watt ya. 50-55 Watt diukur menggunakan alat ukur yang namanya Wattmeter. Ya, yang pasti real, tidak over-claim, saya jamin. Terima kasih.